Sejak menjalani isolasi mandiri, rumah jabatan Bupati di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, ditutup total. Iksan Iskandar, yang terkonfirmasi positif COVID-19 bersama istri dan tiga orang pegawai, memutus kontak dengan warga di rumah jabatan. Selama isolasi, Iksan Iskandar dan istrinya Hamsiah rutin berolahraga di area rumah jabatan untuk meningkatkan imun tubuh. Olahraga seperti lari pagi dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Syafrudin Nurdin menyatakan, selama isolasi mandiri, pelayanan masyarakat tidak terganggu. Komunikasi dengan pejabat dan wakil bupati serta sekretaris daerah dilakukan secara virtual. Beliau diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri, karena beliau tanpa gejala. Nah, isolasi mandiri ini tetap dilakukan di Jeneponto ini. Beliau juga dalam pengawasan dokter alih penyakit dalam dan tim kita, tim TGC, Jeneponto ini. Pada pelaksanaan pemerintahan, kita sudah nyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan kendali pemerintahan dan tanggung jawab pemerintahan secara keseluruhan tetap menjadi tanggung jawab beliau. Beliau tetap melaksanakan fungsi tanggung jawab ini tanpa melakukan ini. Bupati Jeneponto juga meminta tim pengendali dan pencegahan COVID-19 Kabupaten Jeneponto memastikan rahasia protokol kesehatan di tempat umum untuk mencegah meningkatnya kasus positif COVID-19. Nila Rustam, Kompas TV